Kios-kios yang tutup tersebut berada di lantai dua pasar besar Madiun. Bahkan disenyalir jika sebagian kios malah diperjual belikan. Padahal pemilik kios tidak memiliki hak kepemilikan dan menyewa kepada pemerintah kota Madiun. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menegaskan. Pihaknya bakal melakukan penertiban kios-kios tersebut. Penyewa awal kios akan dipanggil jika tidak ingin melanjutkan, maka akan ditarik dan disewakan kepada orang lain. Sesuai data, lebih dari 200 kios kini sudah tidak beroperasi cukup lama. Sesuai dengan peraturan perda, karena sudah terlalu lama mereka tidak operasional, dilakukan pencabutan. Mungkin nanti kalau yang bersangkutan itu masih mau jualan lagi dipersilahkan, tapi dengan komitmen. Kalau tidak, ya mereka memang harus betul dicabut, diganti pedagang lain yang punya komitmen untuk perjualan di BBM. Kalau kondisinya sekarang sudah tidak operasional, ada yang 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Berarti mereka kan sudah kebanyakan itu tidak berjualan lagi. Oh gitu, bukan karena dampak pandemi kemarin. Kalau pandemi itu yang terpengaruh dalam waktu 1-2 tahun ini, itu faktor pandemi ada. Tapi faktor yang lain karena yang di atas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun itu penyebabnya mereka memang sudah tidak berjualan. Pemkot Madiun melarang pedagang memperjual belikan kios pasar. Jika terbukti, akan dilakukan klarifikasi serta tindakan sanksi sesuai ketentuan. Chris Wanto, JTV Madiun